Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Faizal Riza, laksanakan ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Faizal Riza berhasil meraih gelar Doktor Ekonomi dalam ujian promosi doktor dengan nilai A yang memuaskan. Faizal Riza, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, melaksanakan ujian promosi Doktor Ekonomi bertempat di Ruang Sidang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Telanaipura, Kota Jambi, pada Rabu 6 Juli 2022. Ujian tersebut juga dihadiri anggota DPR RI, Sultan Adil Hendra, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, beserta jajaran, keluarga, dan tamu undangan. Pencapaian luar biasa berhasil ditorehkan Faizal Riza, yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, dalam ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unja. Faizal Riza berhasil meraih gelar Doktor dengan nilai A yang memuaskan. Dirinya mengangkat judul disertasi, pengaruh efektivitas tata kelola dan kinerja koordinasi, serta Environment Organization Citizenship Behavior terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, studi empiris di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Dalam ujian promosi Doktor tersebut, bertindak sebagai Ketua Sidang Prof. Dr. Amri Amir SEMS, Sekretaris Dr. Haji Tona Aurora Lubis SEMM, Penguji Bidang Konsentrasi Eksternal dari Universitas Pajajaran Prof. Dr. Martavani Cahyandito SEMSJ, Promotor Profesor Dr. Johannes SEMSJ, CEO Promotor Dr. Haji Junaidi SEMSJ, CEO Promotor Dr. Dr. Andes Syahmar D. Yaakub MBE, dan Penguji Dr. Dr. Andes Edward MS. Promofendus Faizal Riza mengatakan hasil disertasi tersebut menunjukkan bahwa kepedulian perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan masih rendah dan perlunya peran pemerintah. Dengan inti dari temuan ini adalah peran serta pemerintah dan perusahaan bisa bersinergi dan pekerjasama dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan di daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepedulian perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR itu masih rendah, tapi juga perlunya peningkatan peran pemerintah dengan melalui efektif tertakbola dan juga kinerja koordinasi dalam korum CSR. Itu penelitian-penelitian ini yang kami harapkan dapat menjadi benchmark atau tolak ukur dalam pelaksanaan CSR di seluruh Indonesia. Dari beberapa masukan yang kami terima, bahwasannya apa yang menjadi temuan ini mungkin dapat dipublikasikan lebih luas sehingga dapat diterima oleh kabupaten atau kota lain, bahkan provinsi, bahkan nasional untuk menjadi satu tunjukan terkait pelaksanaan CSR yang ada di Kabupaten Tanjung Jawa Imbar. Inti daripada temuan ini adalah bagaimana peran serta pemerintah dan perusahaan bisa bersinergi, bisa bekerjasama untuk dalam melakukan tanggung jawab sosial dan perusahaan di daerah. Sutan Adil Hendra, anggota DPR RI berharap kepada Faizal Riza agar dapat memberikan dan menyebarkan ilmu yang didapat tersebut ke masyarakat. Dirinya juga menilai penelitian tersebut sebagai suatu yang luar biasa terhadap pemanfaatan CSR. Mengaplikasikan CSR agar sinergi pemerintah daerah dan perusahaan sehingga rakyat sejahtera. Saya harapkan kepada Dindo Reja dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk pengabdian kepada masyarakat untuk lebih lagi jenjang karirnya ke depan. Apalagi kita tahu apa yang diteliti oleh Dindo Reja itu sungguh luar biasa terhadap pemampatan CSR. CSR kita ketahui kuncinya adalah bagaimana niat daripada pemimpin daerah. Mengaplikasikan itu agar bisa sinergi perusahaan, pemerintah daerah, rakyat, sejahtera. Iqbal, Jek TV, melaporkan.